Debut Joseph Gembao bersama Persebaya Surabaya, Bajul Iju gagal lanjutkan tren positif mereka Pekan ke-12 BRI Liga 1 tidak berjalan mulus bagi skuad Bajul Iju saat menghadapi penguncak klasmen sementara yaitu Madura United Menghadapi tuan rumah Madura United, skuad Persebaya Surabaya harus pulang dengan kepala tertendut dari kunjungan mereka ke kandang tim Sapi Kerab Bahkan Persebaya Surabaya sudah tertinggal 1-0 pada awal babak pertama melalui penalti yang dilakukan oleh Jajah Sehingga babak pertama pun ditutup dengan skor 1-0 Memasuki babak kedua, alih-alih bisa menyamakan kelupukan menjadi satu sama, Bajul Iju kembali di bebol Kali ini geliran tomen asing lainnya milik Madura United yang bernama Lulinha Gol Lulinha tercipta, baru 3 menit babak kedua usai, babak kedua dimainkan Persebaya Surabaya yang tinggal 2 gol mencoba merespon Namun, Simlo Payak yang dilakukan oleh Bruno KS masih sia-sia Sehingga Persebaya pun harus kehilangan poin mereka Kekalahan ini membuat Persebaya Surabaya gagal menjaga trend positif mereka yang belum terkelahkan Dari 5 laga terakhir, sedangkan Madura United memperlebar jarak mereka dengan pengecak Dengan urutan kedua klasemen sementara Dimana Madura United saat ini selisih 4 poin dari urutan kedua klasemen yang dihuni oleh Ranu Santara FK Terima kasih telah menonton!